Buji Tuhan Selamat petang sudah sekalian Sungguh kita hari ini tiba pada hari terakhir dari tahun 2020 Saya masih ingat ketika saya berdoa untuk kita memasuki tahun 2020 Pada akhir tahun 2019 yang lalu Saya berdoa minta pimpinan Tuhan Bertanya kepada Tuhan Sesungguhnya tahun 2020 ini tahun yang seperti apa Tahunnya akan bagaimana Dan kita ini sebagai gereja Tuhan harus memperhatikan apa Dan Tuhan memberikan pada waktu itu petunjuknya Melalui firman Tuhan Tuhan tunjukkan kepada saya Dan ini adalah untuk kita semua Ada kita harus belajar dari Kristus Kalau saudara masih ingat tema kita di tahun 2020 ini adalah Belajar dari Kristus Mari kita buka terlebih dahulu ayat firman Tuhan Yang mengawalinya pada Matthew 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 Matthew 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 Matthew 11 ayat 28 sampai dengan 30 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan Ada firman Tuhan disini memberikan kepada kita semua satu pesan Saya sudah uraikan ini tadi Sebagai awal untuk mengingatkan kita kembali Mengapa Tuhan memerintahkan kita Atau mengajak kita untuk datang kepadanya Tadinya saya juga tidak mengerti Tapi setelah memasuki tahun 2020 Dan kita mengalami COVID-19 Barulah saya paham Mengapa kita harus belajar Dari Tuhan Yesus Kristus Mengapa kita harus Datang kepada Tuhan Yesus Kristus Coba perhatikan disini Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu Dan berbeban berat Tahun 2020 membuat kita letih lesu dan berbeban berat Bukan hanya kita Tapi orang seluruh dunia letih lesu dan berbeban berat Tapi kepada saudara dan saya Kita diundang oleh Tuhan Yesus Untuk datang kepada Tuhan Yesus Dan dikatakan disana Aku akan memberi kelegaan kepadamu And I will give you rest Atau Tuhan Sehingga yang berjalan sendiri Berjuang sendiri di dalam tahun 2020 ini Terasa 2020 ini sangat berat Dan sangat berbahaya sesungguhnya Sungguh sangat berbahaya Karena siapapun dapat kena COVID-19 Siapapun Bahkan sekarang ada Mutasi dari jenis virus yang baru Dari virus corona ini Dan mutasinya ini masih Merupakan sebuah virus baru Yang mengerikan sesungguhnya Karena gejalanya atau akibatnya begitu cepat Untuk menuju kepada kematian Jadi siapa yang menjalani 2020 Dengan tidak belajar pada Kristus Akan terasa sangat berat Seperti dikatakan disini Letih lesu dan berbeban berat Tetapi siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus Dan belajar kepada Tuhan Yesus Dia akan menerima kelegaan dari Tuhan Yesus Dan inilah merupakan hal yang sangat penting Perbedaan antara orang yang belajar firman Tuhan Dan mereka yang tidak belajar pada firman Tuhan Yesus Tapi bagaimana sesungguhnya reaksi dari mereka Dari orang-orang yang sudah menerima pengajaran Kristus Apakah pengajaran Kristus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus disini Ayat 29 menyebutkan begini Pikulah kuk yang ku pasang Dan belajarlah padaku Tuhan Yesus membuka dirinya Supaya kita belajar pada Tuhan Yesus Belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Apakah semua orang merespon dengan baik Ajaran Tuhan Yesus Apakah semua orang akan datang kepada Tuhan Yesus Karena ajakan Tuhan Yesus yang begitu menjamin Memberikan kelegaan Mari kita lihat bagaimana reaksi Mereka yang sudah menerima pengajaran Kristus Yang sudah menerima pengajaran Kristus Saya akan mengambil bagian ini dari Yohanes Kalau tadi saya berkotbah mengambil dari Matius Sekarang dari Injil Yohanes Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan ayat 24 Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 24 Maka Yesus menjawab mereka Katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Sebab Bapak mengasih anak Dan ia menunjukkan kepadanya Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi keheran Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati Dan menghidupkannya Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Supaya semua orang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Di sini disebutkan pada ayat 24 Dari Yohanes pasal 5 Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Itu pertama Dan kedua Percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Saya rasa ayat ini tidak perlu diperjelas Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sudah sangat jelas Sudah sangat gamblang Sudah mudah dipahami Tapi tahukah saudara apa yang menjadi reaksi dari orang-orang Yahudi ini Kalau saudara membukanya pada ayat 47 Dikatakan begini pada akhir dari perikub ini Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan Jadi Tuhan Yesus tahu Bahwa reaksi orang-orang Yahudi ini Tidak percaya Padahal tadi sudah dijelaskan pada ayat 24 Harus ada percaya Percaya kepada dia yang mengutus aku Apa yang tadi kita baca dari ayat 19 Sampai dengan ayat 24 tadi Itu banyak sekali pengajaran Tuhan Yesus Banyak sekali urean di sana Yang kalau kita teliti dan kita kupas Ini pelajaran yang luar biasa Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus ini mengerjakan pekerjaan yang datangnya dari Bapak Ini pekerjaan apa? Apa pekerjaan Bapak? Dan apa yang merupakan pekerjaan Tuhan Yesus yang datang dari Bapak? Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Dikatakan ayat 20 bagian akhir Daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi heran Jadi sungguh ini pelajaran yang luar biasa Dikatakan di sana sebab sama seperti Bapak Ayat 21 Membangkitkan orang mati dan menghidupkannya Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehedakinya Jadi banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan Di dalam penyataan Tuhan Yesus ini Tapi kuncinya satu Tidak dibutuhkan otak yang pandai Tidak dibutuhkan katakanlah pengalaman di dalam hidup yang luar biasa Tetapi yang dibutuhkan adalah percaya Percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus Tapi lihatlah orang-orang Yahudi ini Mereka tidak percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus Mereka menolak Tuhan Yesus Dan mereka tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah mesias yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia Mereka sungguh-sungguh tidak mempercayainya Dan ketika mereka tidak mempercayainya Berarti semua pengajaran Tuhan Yesus Yang bagaimanapun hebatnya Semua itu tidak ada artinya Apapun juga pengajaran Tuhan Yesus Tidak akan ada artinya ketika kita tidak percaya Itu sebabnya ketika nanti saudara akan menerima ayat untuk penonton memasuki tahun 2021 Saya sungguh berharap kepada saudara Untuk saudara boleh benar-benar berdoa sendiri Di dalam hati saudara Dan meminta roh kudus memimpin saudara untuk mengambil ayat-ayat itu Dan ketika saudara dituntun untuk mengambil ayat yang ini Atau amplop yang ini Atau tempat yang ini Saudara ambil Dan saudara nanti buka dan saudara baca Saudara percaya bahwa itu adalah ayat yang Tuhan berikan Untuk pegangan bagi saudara Memasuki tahun 2021 Dimana tahun 2021 ketika saya bertanya pada Tuhan Di dalam akhir tahun 2020 ini Tuhan seperti apa tahun 2021? Apakah covid ini akan beres Tuhan? Apakah kita akan kembali normal? Bukan masuk kepada new normal Tapi kembali normal dan sebagainya Tuhan tunjukkan Bahwa tahun 2021 adalah tahun dimana kita berjuang bersama dengan Kristus Berarti di dalam tahun 2021 itu ada hal-hal Bahkan mungkin banyak hal-hal yang harus diperjuangkan Banyak hal-hal yang harus ditempuh di sana Tapi kita tidak seorang diri Ada Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita Bagaimana prosesnya Tuhan Yesus bersama dengan kita? Itu pertanyaannya Saudara ya seringkali kita senang sekali ketika kita mendengar Bahwa Tuhan Yesus menyertai kita Immanuel Allah beserta kita Tapi bagaimana sesungguhnya Allah beserta kita? Salah satunya adalah melalui ayat firman Tuhan Yang kita percayai Kalau kita tidak percaya Kita ragu-ragu pada ayat firman Tuhan itu Maka ayat firman Tuhan itu tidak menjadi apa-apa bagi kita Itu sebabnya ketika nanti saudara mengambil ayat-ayat ini Ya saya mohon maaf bagi mereka yang saat ini sedang nonton live streaming Atau rekamannya nanti Mungkin tidak bisa mengambil ayat-ayat ini Karena ayat-ayat ini tidak bisa diwakilkan Itu harus atas pergumulannya sendiri dan atas tuntunannya sendiri Sehingga ayat-ayat ini harus disediakan Lebih dari jumlah orang yang ada Kan hari ini ibadah semuanya didaftar Jadi sebelumnya saya tahu atau kita semua tahu Berapa orang yang kira-kira akan hadir Sebetulnya ayatnya cukup untuk ayat-ayat orang yang hadir saja kan Tapi tidak saya sediakannya lebih Kenapa? Karena biar roh kudus memimpin saudara mengambil ayat-ayat itu Bukan karena terpaksa Karena cuma tinggal segitu ayatnya Bukan Tapi betul-betul roh kudus memimpin Dan diminta saudara untuk percaya Sebab hanya dengan percaya Maka kuasa Tuhan bekerja atas kita semua Atas diri kita Melalui ayat tadi Itulah Immanuel Itulah Allah beserta kita Tapi orang Yahudi ini Tidak percaya Berikutnya Yohanes 7 Ayat 14 sampai dengan ayat 24 Yohanes 7 Ayat 14 sampai dengan 24 Waktu pesta itu sedang berlangsung Yesus masuk ke bait Allah Lalu mengajar di situ Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian Tanpa belajar Jawab Yesus kepada mereka Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri Tetapi dari dia yang telah mengutus aku Barang siapa mau melakukan kehendaknya Ia akan tahu Entah ajaranku ini berasal dari Allah Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri Ia mencari hormat bagi dirinya sendiri Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya Bukankah Musa yang telah memberikan hukum taurat kepadamu Namun tidak seorang pun diantara kamu yang melakukan hukum taurat itu Mengapa kamu berusaha membunuh aku Orang banyak itu menjawab Engkau kerasukan setan Siapakah yang berusaha membunuh engkau Jawab Yesus kepada mereka Hanya satu perbuatan yang kulakukan Dan kamu semua telah heran Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa Tetapi dari nenek moyang kita Dan kamu menyunat orang pada hari sabat Jikalau seorang menerima sunat pada hari sabat Supaya jangan melanggar hukum Musa Mengapa kamu marah kepadaku Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Orang-orang ini berada di baik Allah Dan orang-orang yang berada di baik Allah ini dikatakan begini Waktu pesta itu sedang berlangsung Yesus masuk ke baik Allah lalu mengajar di situ Perhatikan ayat 14 Yesus masuk ke baik Allah dan mengajar di situ Jadi orang-orang di baik Allah ini berbeda dengan orang-orang yang di luar baik Allah Dengan orang-orang Yahudi pada umumnya Orang-orang di baik Allah ini pasti punya Satu kualitas kerohanian yang lebih Punya satu pengertian kerohanian yang lebih tinggi Punya satu kerinduan, pemahaman, kepekaan hati yang lebih dari orang lain Karena mereka ini adalah orang-orang yang ada di baik Allah Membuktikan bahwa orang-orang ini memang berada di baik Allah Tidak sama dengan orang-orang lain Perhatikan di sana waktu pesta itu sedang berlangsung Ini adalah pesta pondok daun Biasanya orang bersukaria Tapi mereka enggak Mereka ada di dalam baik Allah Maka heranlah orang-orang Yahudi itu dan berkata Bagaimana ke orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar Ayat 15 Jadi dari sini mereka sendiri berpikir bahwa tidak mungkin Yesus ini mempunyai pengatuan untuk memberikan pelajaran Karena Yesus sendiri tidak belajar Mereka sendiri meragukan Yesus Orang-orang di baik Allah ini lebih parah dibandingkan orang-orang Yahudi pada umumnya Kalau orang-orang Yahudi pada umumnya hanya tidak percaya Maka orang-orang di baik Allah ini curiga pada Yesus Dikatakan di sini pada ayat 15 Bagaimana ke orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar Curiga Jadi tidak percaya Orang yang curiga itu sulit menerima pelajaran dari Tuhan Yesus Kalau saudara tidak percaya pada guru saudara Karena saudara merasa ah guru ini kelihatannya enggak pandai guru ini Masa sih dia bisa ilmu ini Maka saudara tidak akan mudah untuk menyerap pengajaran yang diberikannya Orang-orang ini tidak percaya dan curiga Bukan hanya curiga pada ayat 20 mereka malah menuduh Orang banyak itu menjawab Engkau kerasukan setan Ini tuduhannya Engkau kerasukan setan Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Kalaupun Tuhan Yesus dianggap salah Karena Tuhan Yesus berpendapat bahwa ada yang mau membunuh dia Mereka itu cukup bisa berkata bahwa siapa yang mau membunuh engkau Tidak perlu mereka itu menuduh bahwa Yesus ini kerasukan setan Jadi mereka ini menuduh selain curiga menuduh Lalu ayat 24 Tuhan Yesus berkata Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Berarti mereka di dalam hatinya Sedang menghakimi Yesus Jadi bukan saja curiga Menuduh Yesus Malah menghakimi Yesus Sudah bisa bayangkan bagaimana ngerinya posisi orang-orang seperti ini Padahal mereka adalah orang-orang di baik Allah Bagaimana mereka akan bisa menerima pengajaran Yesus Kalau mereka curiga pada Yesus Menuduh Yesus Dan menghakimi Yesus Itu sebabnya banyak orang Yang sering pergi ke gereja Tapi tidak mendapatkan berkat apapun juga Di dalam hidupnya Bahkan hidupnya tidak pernah berubah Karena apa? Karena seringkali curiga pada Yesus Menuduh Yesus Dan menghakimi Yesus Betapa seringnya orang yang tidak dijawab Atau belum dijawab doanya Dia segera curiga pada Allah Menuduh Allah Dan menghakimi Allah Dan ini yang merupakan penghalang berkat yang luar biasa Sehingga kita di dalam tahun 2020 Disuruh untuk menerima pengajaran Kristus Kenapa? Karena tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan hal-hal yang mengancam manusia Bukan saja mengancam hidup sehari-harinya Mengancam perekonomiannya Karena akibat dari virus corona ini juga menyebabkan usaha juga turun dan bahkan tutup Tapi juga mengancam kerohanian Sekarang ini kalau mau diukur Betapa banyaknya orang yang sudah mundur kerohaniannya Karena apa? Karena gereja banyak yang belum memulai Untuk mengadakan ibadah langsung Dan mereka mengadakan ibadah online Kita juga mengadakan ibadah online Nah ibadah online ini sulit sekali untuk bisa dipersiapkan bersama-sama Walaupun betul Segala sesuatunya bisa diatasi dengan kuasa Tuhan Kita bisa berdoa Tuhan Biar Tuhan yang menolong semua orang yang bergabung dalam ibadah online Agar mereka semua bisa berkonsentrasi sungguh-sungguh Dan Tuhan menjama hati mereka Menjama dengan kuasa firman Tuhan dan sebagainya Kita bisa berdoa Tapi untuk bersama-sama bisa menggerakkannya Lebih sulit Dan itu merupakan kemunduran yang sekarang mungkin Belum bisa diketahui berapa persen mundurnya Dibandingkan dengan sebelum covid Ini adalah hal yang sangat buruk Orang-orang di baik Allah Mengalami kondisi krisis terhadap pengajaran Kristus Yang berikutnya ini lebih parah lagi Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat Dimana ia sebelumnya berada Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Adalah roh dan hidup Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan Kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang Kepadaku Kalau Bapak tidak mengharuniakannya Kepadanya Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut dia Kalau tadi kita sudah melihat Bagaimana reaksi orang-orang Yahudi Ketika menerima pengajaran Yesus Berikutnya kita Lebih jauh lagi Lebih istimewa lagi Adalah orang-orang Dibait Allah Ketika menerima pengajaran Yesus Sekarang ini kelompok yang paling istimewa Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus Mereka adalah murid-murid Kristus Ketika mereka menerima Pengajaran Tuhan Yesus Dikatakan disini Tuhan Yesus tahu Apa yang sesungguhnya ada Di dalam hati mereka Sehingga Tuhan Yesus berkata Adakah perkataanku itu menggoncangkan imanmu Dan bagaimanakah Ayat 62 Dan bagaimanakah Jikalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat Dimana ia sebelumnya berada Jadi Pengajaran Tuhan Yesus Tidak bisa diterima Walaupun mereka ini adalah murid Tuhan Yesus Ada pemikiran-pemikiran yang melawan Pengajaran Tuhan Yesus Jadi walaupun orang-orang ini adalah jemaat Tuhan Katakanlah jemaat Tuhan Atau murid Tuhan Yesus sekalipun Kalau mereka punya analisa sendiri Dan berpikir sendiri Mengkotak-katik sendiri Mengartikan sendiri Maka mereka seringkali akan menghadapi kekecewaan Karena pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia Apa yang dimaksud oleh Allah Tidak sama seperti apa yang dimaksudkan oleh manusia Saudara pernah tidak berhadapan dengan orang yang Saudara belum sempat bicara Orang itu sudah sok tahu langsung ngomong gitu Sudah memberitahukan ini-ini Padahal dia salah Bukan itu yang ingin saudara sampaikan Nah dia tidak mengerti pikiran saudara Tapi dia menganggap Begitulah pikiran saudara Nah sekarang bukan dengan manusia Tapi dengan Allah Kita menganggap firman Allah itu pasti maksudnya begini Padahal lain Sehingga ketika dijelaskan berbeda Tergoncanglah imannya Lalu dikatakan di sana Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Adalah roh dan hidup Saya yakin ini para murid juga sulit memahami ini Bagaimana sebuah perkataan Itu bisa berbentuk roh Sebuah perkataan bisa berbentuk roh Ini rasanya sulit dipahami Mereka harusnya bertanya pada Yesus Mereka harusnya bertanya lagi pada Yesus Kalau kita tidak mengerti ayat firman Tuhan Kita perlu berdoa Jangan kita menginterpretasikannya sendiri Dan akhirnya kita kecewa Kita akhirnya mengartikan sesuatu yang salah Tetapi di antaramu ayat 64 Ada yang tidak percaya Lalu ayat 66 Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut dia Soalnya jangan berpikir bahwa murid Tuhan Yesus hanya 12 Murid Tuhan Yesus itu masih ada yang murid-murid wanitanya Masih ada murid-murid yang lainnya Yang kadang-kadang ikut serta Tuhan Yesus Kadang-kadang enggak Tapi banyak murid-murid Tuhan Yesus disini dikatakan Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia Sudah bisa bayangkan ironisnya Orang-orang ini adalah murid Tuhan Yesus Kedua Mereka mendapatkan firman Tuhan Mereka mendapatkan pengajaran Kristus Harusnya pengajaran Kristus itu membuat mereka semakin Dewasa rohani Semakin mencintai Tuhan Semakin serius dengan Tuhan Ini enggak Justru karena mendengar pengajaran Tuhan Yesus Menerima firman Tuhan malah mengundurkan diri Karena tidak setuju dengan firman Tuhan itu Tidak setuju dengan firman Tuhan itu Berapa banyak orang yang mulai mundur tidak ke gereja Mungkin alasannya tidak suka sama si ini Tidak suka sama itu Bentrok sama si ini Tidak cocok sama itu Tapi yang sesungguhnya adalah Karena terusik oleh firman Tuhan yang terus berbicara kepadanya Kok tentang ini lagi, ini lagi, ini lagi Seolah-olah menuduh dia terus Firman Tuhan akan terus mengejar orang itu Ketika Tuhan masih mencintai orang itu Kalau Tuhan sudah tidak lagi mengasih orang itu Orang itu tidak dikejar lagi dengan firman Tuhan Tapi kalau orang itu masih terus dikasih oleh Tuhan Tuhan akan terus mengejarnya Supaya apa? Supaya orang itu bertobat dan selamat Dan hidup benar di hadapan Tuhan Para murid mengundurkan diri Sekarang kita lihat bagaimana reaksi firman Tuhan Pada orang pandai ini Yohanes Yohanes 3 ayat 3 sampai 10 Yohanes 3 ayat 3 sampai 10 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nikodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Nikodemus ini adalah seorang pandai Dia seorang ahli taurat Dan dia ini farisi Orang farisi ini adalah orang yang pandai Disebutkan di sana pada ayat 1 Dia pemimpin agama Yahudi Jadi dia bukan orang sembarangan Nikodemus ini orang terpelajar Ketika Nikodemus berhadapan dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Itu pengajaran Tuhan Yesus Kalau mau belajar dari Tuhan Yesus Ya terimalah ajarannya Tuhan Yesus ini Tapi Nikodemus tidak mengerti Dia katakan begini Ayat 4 Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Apakah Tuhan Yesus jadi marah Dengan jawaban dan pertanyaan Nikodemus kembali ini Tuhan Yesus tidak marah Tuhan Yesus malah menjelaskan penjabaran Yang lebih jelas, lebih teliti Dari apa yang dikatakannya tadi pada ayat 3 Dikatakan jawab Yesus ayat 5 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Uraian Tuhan Yesus cukup panjang ini Untuk menguraikan apa yang dikatakan pada ayat 3 tadi Yang tidak dipahami oleh Nikodemus Tuhan Yesus tidak marah Sebagai guru ketika ditanya Saya belum mengerti ini guru itu tidak marah Harusnya kalau guru itu marah aneh Harusnya guru itu menjelaskan lagi Seperti yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus tidak marah Harusnya kalau kita tidak mengerti firman Tuhan Kita bertanya pada Tuhan Yesus Karena firman Tuhan ini pasti penting Tidak semua orang diberitahu oleh Tuhan Yesus Tentang kelahiran kembali Hanya Nikodemus yang diberitahu Berarti ini penting untuk Nikodemus Tidak semua orang mendapat ayat yang nanti akan saudara ambil Tidak semua orang Kalau ayat itu saudara terima Berarti ini penting untuk saudara Kalau tidak mengerti saudara bisa bertanya Saudara bisa berdoa bertanya Tuhan apa sih maksud ayat ini Apa maksud Tuhan dengan kelahiran kembali kalau Nikodemus Tuhan tahu bahwa Nikodemus tidak mengerti Nikodemus menjawab begini Ini reaksinya Nikodemus Bagaimana kah mungkin hal itu terjadi Sudah dijelaskan dengan jelas oleh Tuhan Tapi tetap belum jelas bagi Nikodemus Dan ini hal yang biasa Hal yang wajar Jadi ya kalau Nikodemus orang pandai Itu saja masih belum bisa mengerti akan Urean pengajaran Yesus Saudara jangan kecil hati ketika saudara merasa bahwa Saya kok gak ngerti ya pengajaran Yesus Jangan kecil hati Nikodemus orang pandai aja Gak ngerti kok Apalagi kita yang orang biasa-biasa Tanyalah lagi Dan minta pimpinan roh kudus Supaya roh kudus membuka pengertian saudara Membuka pikiran saudara Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Tuhan Yesus heran Dengan Nikodemus yang belum memahami juga Ada sesuatu hal yang membuat Nikodemus belum memahami Kapan-kapan nanti saya jelaskan Ini kenapa Nikodemus belum bisa memahami Ini padahal dia orang pandai Tidak sekarang ya Sekarang dikotbahnya jadi kemana-mana Nah sekarang kita lihat ini Bagaimana dengan satu kisah lagi Yohanes 4 Reaksi orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus Yohanes 4 ayat 24 sampai dengan 30 Yohanes 4 ayat 24 sampai dengan 30 Alah itu roh dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias akan datang Yang disebut juga Kristus Apabila ia datang Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami Kata Yesus kepadanya Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Pada waktu itu datanglah murid-muridnya Dan mereka heran Bahwa ia sedang bercakap-cakap Dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang berkata Apa yang engkau kehendaki Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ Lalu pergi ke kota Dan berkata kepada orang-orang yang di situ Mari lihat disana ada seorang yang mengatakan Kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat Mungkinkah dia Kristus itu Maka mereka pun pergi ke luar kota Lalu datang kepada Yesus Yang berikutnya adalah perempuan Samaria Perempuan Samaria ini perempuan biasa-biasa saja Yang diberikan pengajaran oleh Tuhan Yesus Pengajarannya antara lain adalah Dikatakan pada ayat 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Perempuan ini mungkin juga tidak mengerti Tidak terlalu mengerti ajaran Yesus Tetapi perempuan ini memberi satu kesaksian yang luar biasa Kepada banyak orang di desanya Dan mengajak orang-orang lain itu datang kepada Tuhan Yesus Seperti yang kita baca tadi Pada ayat 30 Maka mereka pun pergi ke luar kota Lalu datang kepada Yesus karena ajakan perempuan ini Jadi perempuan ini percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Walaupun mungkin tidak terlalu mengerti Kalau dia tidak percaya Tidak mungkin dia mengumumkan kepada orang-orang di desanya Untuk datang kepada Yesus Perempuan ini tidak mengerti Tuhan Yesus Tidak terlalu jelas tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Belum mengerti Tapi satu hal yang dimilikinya Dia percaya Ini yang harus kita miliki Kita harus punya percaya kepada pengajaran Yesus Walaupun mungkin kita tidak terlalu mengerti Apa sih maksud pengajaran Yesus ini Kita tidak terlalu paham Dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Itu nanti kita pelajari Tapi sebelumnya kita terima pengajaran Yesus itu dengan percaya Itu sebabnya orang-orang Pentakosta zaman dulu Menyanyikan lagu percaya saja Percaya saja Itu ada betulnya loh Itu seringkali lagu itu ditertawai oleh pihak lain Wah orang Pentakosta seolah-olah tidak punya pemahaman firman Tuhan Kerjanya cuma percaya Percaya tidak paham tapi percaya Bukan Tapi yang dimaksud disini adalah Mungkin pengajaran Tuhan Yesus itu belum 100% kita pahami Tapi kita percaya Sehingga dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan berkatnya Mendapatkan kuasanya Seperti yang dikatakan pada Efesus Saya mau baca sendiri Efesus ini ya Efesus 4 Dikatakan disana Oleh Rasul Paulus begini Efesus 4 ayat 17 dan seterusnya dikatakan begini Ayat 17 sampai dengan 24 Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Kita harus mengenal Allah Dikatakan pada ayat 19 Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah Segala macam kecemaran Orang yang bodoh Dalam artian firman Tuhan Orang yang tidak mengerti akan hidupnya Dia akan hidup secara sembarangan Ayat 20 Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Rasul Paulus ini adalah orang yang menerima Mempelajari Mengerti Dan menjalani pengajaran Kristus Sehingga dia juga berpesan kepada jemaatnya Jemaat Efesus Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kamu telah mendengar Menerima Dan hidup di dalam kebenaran itu Menurut kebenaran yang nyata Dikatakan ayat 21 Lalu dikatakan pada ayat 22 Yaitu bahwa kamu berhubung dengan Kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya Oleh nafsunya Yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui Di dalam roh dan pikiranmu Jadi kalau kita belajar dari Kristus Kita akan dibaharui dalam roh dan pikiran kita Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Pada dasarnya Pengajaran Tuhan Yesus Kristus adalah Perdoman bagi kita Untuk apa? Untuk masuk ke dalam AKB Jangan tahu istilah itu ya Adaptasi kebiasaan baru Kita sekarang ini Kota Bandung Tidak lockdown Kota Bandung juga Tidak PSBB Tapi kota Bandung saat ini Sedang adaptasi kebiasaan baru Kita harusnya Adaptasi kebiasaan baru Bukan hanya adaptasi Biasanya tidak pernah pakai masker Sekarang pakai masker Biasanya tidak cuci tangan Sekarang cuci tangan Biasanya tidak menjaga jarak Sekarang jaga jarak Oh tidak cuma itu Itu untuk urusan COVID Tapi yang lebih hebat dari COVID Itu adalah ancaman kehilangan keselamatan Bagaimana caranya Supaya kita tidak kehilangan keselamatan Adaptasi kebiasaan baru Versi kehidupan rohani Yang ditunjukkan disini Oleh firman Tuhan Pada ayat 21 Sampai dengan ayat 24 Dari Efesus pasal 4 tadi Dikatakan disana Supaya ayat 23 Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Kita akan masuk dalam tahun yang baru Tapi tidak ada gunanya Kalau saudara dan saya Tidak menjalankan adaptasi kebiasaan baru Di dalam rohani Yaitu hidup sesuai dengan pengajaran Kristus Puji Tuhan Amin Terima kasih ya Bapak Karena kami boleh datang kepada Tuhan Yesus Dan boleh belajar dari Tuhan Yesus Kami boleh menerima pengajaran dari Tuhan Yesus Kemampuan kami terbatas Pemahaman kami terbatas Seringkali kami tidak benar-benar mengerti Akan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kami Tapi kami percaya Semua pengajaran ini baik bagi kami Dan perlu benar-benar kami jalani Tolong ya Bapak Agar kami tidak menunggu terlebih dahulu Untuk mengerti pengajaran Yesus baru menjalaninya Tapi biarlah kami menjalani Begitu kami menerima pengajaran Yesus Kami tekuni Kami turuti Sehingga kami boleh mendapatkan berkat Dari pengajaran Tuhan Yesus itu Tolong kami ya Bapak Memasuki tahun yang baru Bersama dengan kebiasaan baru kami Di dalam hal rohani Yaitu kebiasaan menjalankan pengajaran Kristus Kalau dulu kami tidak melakukannya Menjalaninya Sekarang Tuhan Di dalam tahun yang baru Ijinkanlah kami menjalannya Sehingga kami bisa Berjuang Bersama dengan Kristus Menjalani tahun yang baru Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami akan menerima Perjamuan kudus Mari Bapak Sucikan hati kami Layakkan kami menerima Perjamuan kudusmu Dan biarlah kuasa perjamuan kudus ini Boleh benar-benar kami terima Karena kami percaya Kuasa perjamuan kudus ini Dahsyat dan luar biasa Tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus Yang memberikan perlindungan bagi kami Yang memberikan Kesembuhan bagi kami Memberikan pemulihan bagi kami Kami mau terima perjamuan kudus ini Di dalam namalah Bapak Putra dan roh kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Turun kuasa Allah Atas perjamuan kudus ini Sehingga siapapun yang makan Dan minum perjamuan kudus ini Di dalam iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kuasa Tuhan Turun untuk menaungi orang itu Dan menyertai, menjagai, melindungi, dan memberkatinya Berjalan, berjuang bersama dengan Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!